PERSALINAN Persalinan merupakan momen paling ditunggu oleh setiap ibu yang sedang mengandung. Momen ini sangat membahagiakan sekaligus membutuhkan perjuangan. Berbicara tentang persalinan, tak hanya manusia yang menunggu momen bahagia ini, hewan juga takkan sabar dengan kelahirannya. Tapi tahukah kalian, ada hewan yang proses melahirkannya sangat unik dan aneh? Penasaran? Berikut 5 proses kelahiran hewan yang sangat unik di dunia. Tapi sebelum mulai kamu bisa menekan tombol subscribe di bawah untuk mendapatkan info-info menarik lainnya dari kami dan ini gratis. 5. Gajah Gajah adalah mamalia yang memiliki periode kehamilan yang paling panjang dari seluruh spesies mamalia. Hewan ini mengandung selama lebih dari 18 bulan. Periode kehamilan gajah rata-rata antara 640 hingga 660 hari atau sekitar 95 pekan. Gajah betina dapat bertahan hidup 60 hingga 70 tahun lamanya, namun sepanjang hidupnya hanya bisa memiliki sekitar 4 anak. Ketika gajah melahirkan di alam liar, gajah-gajah lain akan membentuk lingkaran pelindung di sekitar induk gajah yang melahirkan tersebut untuk menjaganya saat proses kelahiran berlangsung. Gajah melahirkan sambil berdiri, uniknya lagi setelah sejam dilahirkan bayi gajah bisa langsung berjalan. 4. Kangguru Hewan asal Australia ini memiliki reproduksi berbeda dari hewan lainnya. Embryo kangguru melewati beberapa tahap perkembangan di luar rahim yang biasanya terjadi di dalam rahim. Kangguru melahirkan anak dalam bentuk neonatus, di mana ukuran bayinya hanya 1 cm, mata, kaki dan organ lainnya belum terbentuk. Yah, itulah perbedaan kangguru dengan hewan lainnya, di mana kangguru melahirkan bayi yang belum sempurna. Neonatus keluar dari rahim kemudian masuk ke dalam kantong induknya, dan menempelkan diri ke salah satu puting susu induknya dan mulai menyusu. Bayi kangguru akan tetap berada di kantong induknya sampai 199 hari, setelah itu barulah bayi kangguru belajar untuk keluar. Namun bayi kangguru baru meninggalkan kantong sepenuhnya, setelah berumur 235 hari. Uniknya lagi, setelah 33 hari melahirkan bayi pertama, induk kangguru akan kembali melahirkan anak kedua, dan 33 hari berikutnya, kembali melahirkan anak ketiga. Sehingga ada total 3 anak kangguru yang ada di kantong induknya. Namun setiap mereka memiliki perkembangan yang berbeda-beda. 3. Lumba-lumba Kalian tahu gak sih hewan yang terkenal baik ini, memiliki proses melahirkan seperti manusia. Sebelum melahirkan, lumba-lumba mengalami kontraksi kurang dari 24 jam. Induk lumba-lumba akan sering mengambil nafas dan bergerak untuk menghilangkan sakit saat kontraksi. Masa kontraksi terjadi selama 3-4 jam. Setelah itu kontraksi akan meningkat dan ekor bayi lumba-lumba akan muncul, kemudian bayi lumba-lumba akan dilahirkan. Bayi lumba-lumba yang baru dilahirkan akan dibawa ke permukaan oleh induknya, agar dapat bernafas secara teratur. 2. Kuda Nil Kuda Nil adalah hewan darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih. Hewan yang berasal dari Afrika ini memang suka berendam di dalam air. Kuda Nil merupakan perenang dan penyelam yang handal. Bahkan kuda Nil melahirkan anaknya juga di dalam air. Setelah kawin induk kuda Nil akan hamil selama 210 hari, dan akan melahirkan anak satu ekor saja dan itu dilakukan di dalam air. Saat dilahirkan bayi kuda Nil berukuran besar untuk ukuran mamalia. Bagaimana tidak, bayi kuda Nil memiliki berat sekitar 40-50 kg. Uniknya lagi bayi kuda Nil yang baru lahir sudah bisa berenang. Iya, mungkin karena dilahirkan di dalam air kali ya, makanya bisa langsung berenang. 1. Kuda Laut Di dunia ini perempuan ditakdirkan untuk mengandung dan melahirkan. Namun hal berbeda di alami kuda laut, mereka memiliki keunikan sendiri. Kuda laut melakukan proses mengandung dan melahirkan oleh induk jantan. Lako bisa, kuda laut jantan memang mengandung dan melahirkan bayi-bayinya, namun pada dasarnya telur-telurnya tetap dihasilkan oleh kuda laut betina. Kuda laut jantan memiliki kantong perut untuk menyimpan telur-telur yang telah diletakkan oleh kuda laut betina. Saat telur sampai di kantong, kemudian dibuai oleh kuda laut jantan. Setelah 40 hari, kuda laut jantan akan melahirkan bayi-bayinya yang berjumlah ratusan bahkan ribuan. Sebelum melahirkan dia akan menyesuaikan terlebih dahulu kadar garam dalam kantong perut dengan air laut, agar bayi-bayi yang dilahirkan dapat menyesuaikan diri. Nah, sekarang udah pada tau kan kalau ada jantan juga yang melahirkan. Itulah tadi 5 proses kelahiran hewan paling unik di dunia. Bagaimana menurutmu guys? Dan jika kamu suka dengan video ini silahkan like dan share ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.